Guna memenuhi kebutuhan pangan seperti beras dan minyak goreng, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Selain soal sektor pangan, kerjasama juga dilakukan pada sektor pariwisata, perkapalan, dan seputar penyeberangan penumpang antar dua kabupaten tersebut. Bertempat di kantor DPRD Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan penandatanganan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyu Asin. Kerjasama yang dilakukan Pemkap Bangka Barat dengan Pemerintah Kabupaten Banyu Asin tersebut mencakup sejumlah sektor. Di antaranya melakukan kerjasama pengiriman ketersediaan stok pangan berupa beras dan minyak goreng. Diketahui Kabupaten Banyu Asin memiliki sejumlah lahan pertanian dan pabrik besar produksi minyak goreng. Selain itu kerjasama dilakukan juga pada sektor pariwisata dan seputar pelayanan penyeberangan penumpang antara Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dan Pelabuhan Tanjung Api-Api. Barusan kita MOU dengan Pemerintah Kabupaten Banyu Asin dalam rangka kerjasama antarkebupaten. Pertama kita ingin menanggulangi momen-momen yang bisa kita manfaatkan secara bersama. Kelebihan yang ada di Kabupaten Banyu Asin dan juga di Bangka Barat. Kita dari sisi pertanian, Banyu Asin punya surplus padi yang luar biasa. Sehingga kita ingin Bangka Barat nantinya ada kerjasama untuk memenuhi kebutuhan beras kita dari masuk Banyu Asin. Semua kualitas beliau tersedia. Dengan adanya kerjasama ini, insya Allah nanti kita akan mempermudah hubungan dua kabupaten ini. Harapan kita... Bupati Bangka Barat Sukirman berharap dengan adanya kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyu Asin dapat meningkatkan pembangunan daerah masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Bangka Barat, Bangka Blitung, Rizky Ramadhani, Ainyus melaporkan.